Ketika mengejek sangat sensitif sekali, makanya kita jaga ketika kita berada di jalan raya, jangan sampai kita menyinggung perasaan orang lain. Lapor lagi sama anggota kelompoknya atau dengan teman-temannya. Teman-temannya terpicu, nah ini juga akhirnya jadi provokator ini, disebutnya juga provokator. Serang lagi ke sana. Terima kasih telah menonton. Bertemu kembali dengan saya Ibu Rai Andini dalam materi pembelajaran, bimbingan, dan konseling. Apa kabar semua sobat kompeten? Sehat selalu dan bahagia ya? Oke, karena apa? Semua manusia berhak untuk bahagia. Hari ini saya akan memberikan materi mengenai perkelahian antar pelajar atau tawuran. Kita sering menyebutnya dengan tawuran. Biasanya bulan Ramadan, itu sering banget berita-berita di televisi mengenai tawuran. Bukan anak sekolah tetapi, tetapi tawuran antar kampung atau antar remaja beda kampung. Nah, kita akan bahas ya. Ini adalah arti dari perkelahian. Terima kasih telah menyebutnya. Kedua belah pihak. Jadi, ketika perkelahian ada baku hantam, maka disebut dengan penyerangan. Nah, sobat kompeten, ada faktor-faktor yang menyebabkan tawuran itu terjadi. Misalkan saja tatapan mata. Padahal ngeliharnya biasa-biasa saja, tapi karena pribadinya dia sedang sensitif, maka dia berpikir, oh ini orang ngajakin ribut nih. Matanya nyolotin. Kayak gitu, tahu-tahu bilang nih sama anggota kelompoknya. Ya, sama teman-teman ya. Saya tadi ketemu dengan anak sana, sekolah sana. Masa ngeliatinnya begitu? Padahal memang mungkin matanya belok. Jadi, kelihatannya seperti melotot. Akhirnya nyerang, datang ke sekolahannya kalau pas bubar. Nah, seperti itu. Atau karena saling mengejek ketika di jalan. Ya, ketika mengejek, sangat sensitif sekali. Makanya kita jaga ketika kita berada di jalan raya. Jangan sampai kita menyinggung perasaan orang lain. Lapor lagi sama anggota kelompoknya atau dengan teman-temannya. Teman-temannya terpicu. Nah, ini juga akhirnya jadi provokator ini. Disebutnya juga provokator. Serang lagi ke sana. Atau karena perempuan. Masalah cinta. Cinta ditolak dukun bertindak. Oh enggak. Tidak seperti itu ya. Tetapi ini dia karena merasa ada orang lawan jenis yang dia sukai. Tidak terbalas cintanya. Malah cintanya mungkin terbalas dengan lawannya itu. Yang X. Maka lapor lagi sama temannya. Temannya merasa, wah kasihan nih teman saya nih. Cinta bertepuk sebelah tangan. Kayak lagu ya. Ikutan nyerang lagi. Atau menjaga gengsi sekolah. Biasanya nih anak-anak pelajar itu enif. Sekolahnya mau enif nih. Mau anniversary. Mau ulang tahun sekolah. Justru bukan dia lakukan dengan hal-hal yang positif. Kalau mau anniversary ya. Dia melakukannya malah untuk tindakan kriminal. Itu peratawaran itu salah satu tindakan kriminal. Gengsi keren. Merasa keren. Kalau misalkan petatang-petenteng di jalanan ya. Dengan ramai-ramai dengan anggota gengnya. Baju dilepas pakai kaos bebas. Apalagi sudah sampai merokok. Ini merasa bangga sekali. Nah hal-hal seperti ini akhirnya bukannya menambah gengsi sekolah naik. Tapi malah menurunkan gengsi sekolah. Kualitas sekolah tersebut akhirnya masyarakat memandang sebelah mata. Bahkan mungkin bisa saja ditutup oleh dinas pendidikan. Banyak tuh sekolah-sekolah yang akhirnya ditutup karena tidak memberikan prestasi yang ada malah tawuran terus. Nah ada faktor internal ya yang terjadi ketika terjadinya tawuran itu. Ajakan teman. Ayo yuk yuk. Dia gak tahu menau nih apa yang dimaksud. Ayo yuk yuk. Ikut aja jalan. Nah ternyata diajak tawuran. Ini banyak loh yang kayak gini. Dia gak ngerti dia gak paham. Akhirnya kan untuk membela diri. Mau gak mau dia melakukan perlawanan. Padahal dia tadinya gak tahu menau. Cuma diajak ayo yuk yuk. Nah ikut aja lagi duduk. Oh bangun langsung. Wah semangat. Karena biasanya memang ketika kita berada dengan teman-teman kita. Apalagi satu geng ya. Dengan kesamaan hobi dan lain sebagainya. Kita merasa lebih nyaman. Dan merasa lebih ingin melindungi anggota kelompoknya. Mental yang lemah. Nah dibilang. Wah cupu loh. Culun. Kalau gak ikut. Ayo berani dong anak mama. Akhirnya apa? Karena mental yang lemah ini. Ikut aja. Harus punya prinsip. Kalau kamu diajak seperti itu. Jangan mau. Bikin aja alasan. Pas lagi tengah jalan misalkan. Aduh aku sakit perut nih. Itu ada kamar mandi di masjid situ. Aku mau buang air dulu sebentar. Nah teman-teman jalan lanjutin. Nah kamu ke kamar mandi. Udah selesai kamu pulang. Nyari ojek. Itu saya rasa acting yang sangat bagus itu ya. Untuk menghindari. Ada juga faktor eksternal. Yaitu faktor ekonomi. Ekonomi keluarga yang kurang beruntung. Juga bisa menjadi penyebab seorang pelajar melakukan tawuran. Karena apa? Ingin dirinya diakui oleh lingkungan. Kalau dia disebut-sebut namanya. Ya walaupun dengan cara yang negatif seperti ini dia akan merasa bangga. Nah disini juga karena dia membutuhkan perhatian. Orang tuanya kurang memberikan kasih sayang. Kurang memberikan perhatian yang cukup kepada dirinya. Ya karena kebutuhan hidup manusia adalah diperhatikan oleh orang lain. Nah dia yang cari cara nih. Ya akhirnya si pelaku ini yang melakukan tawuran ini. Cari cara bagaimana agar dirinya bisa diekspos. Diperhatikan oleh orang lain. Walaupun caranya dengan hal-hal yang negatif. Padahal kan bisa ya kita membuat diri kita tetap diperhatikan dengan cara yang positif. Contoh ikut lomba-lomba. Ya kan semua orang akan menuju kepada kita. Talent-talent show itu di televisi banyak. Ya walaupun culun nyanyinya jelek, sembar segala macam. Pede aja. Ya gak apa-apa. Kalau memang aktualisasinya bisa tercapai. Karena kebutuhan ingin diperhatikan bisa didapat. Itu kan hal yang positif. Ya gak usah takut. Nah ketika kamu ya tadi diajak tawuran seperti itu. Selain teknik yang tadi saya bilang pura-pura sakit perut. Ya bu nanti sakit perut. Ya gak apa-apa ini kan jemput kebaikan daripada nyawa. Ya daripada nyawa melayang. Waduh bisa mati konyol. Banyak loh itu berita-berita di televisi. Mereka mati konyol cuma gara-gara diajak dan langsung ayo. Langsung mau. Ya ada upayanya ya kita menghindari tawuran. Yang pertama sepulang sekolah langsung pulang. Apalagi masa pandemi seperti ini. Sekolah yang sudah melakukan pertemuan tatap muka terbatas. Gak bisa lah seenak-enaknya nongkrong-nongkrong di depan sekolah, di warung-warung dekat sekolah. Ya pulang sekolah yang berkendaraan angkutan umum atau jek lingkau atau bus sekolah langsung pulang. Yang berkendaraan angkutan umum ojek, grep, langsung pesen, langsung pulang. Ya jangan takut dibilang cupu atau culun. Karena cupu atau culun itu tidak harus, tidak bisa ikut berantem. Ya justru mereka lah yang culun. Karena apa? Mereka beraninya ketika bersama kelompoknya. Ya kalau seorang yang pemberani itu sendiri pun dihadapin. Bukan ketika ramai-ramai jadi berani. Gilihan sendiri kayak ayam sayur, keok. Lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Seperti mengikuti ekstra kurikuler, olahraga, les, atau lain-lainnya. Banyak kok kegiatan remaja sekarang itu. Les-les bahasa, banyak. Kamu mau bahasa, gak hanya bahasa Inggris, bahasa Korea. Ya datengin, ya kedutaan Korea. Dia di pusat kebudayaannya. Di sana mengadakan kursus bahasa Korea. Harganya miring kok, gak mahal. Karena mereka disubsidi dari negaranya. Mau bisa bahasa Jepang. Datengin, pusat kebudayaan Jepang. Lalu kamu bisa mengikuti les-lesnya. Ya gak harus mengeluarkan kocek yang mahal. Untuk bisa mengikuti sebuah kegiatan. Ya, atau enggak kalau kamu gak bisa melakukan semuanya lagi gak ada uang atau apa. Di rumah lah. Banyak kok yang harus dilakukan di rumah. Bantu ibunya nyuci piring, nyatu, ngepel. Itu sudah bisa menghabiskan waktu 3-4 jam. Ya, dan itu bermanfaat untuk orang tuamu. Orang tuamu semakin sayang sama kamu. Oke, jangan lupa ya Sobat Kompeten. Klik tombol like, subscribe, lonceng, dan juga share serta komentarmu untuk video saya ya. Baik Sobat Kompeten, sampai ketemu lagi dengan video-video pembelajaran saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.